Intro Abis intip yang mengemaskan, selanjutnya e-pop ajak bunda panda, e-chip yang mengkiurkan. Bareng dia, si Asri Syabelita. Sudah menyaji sejak 1973, ini kedai sop buntut Ibu Samino Senayan Bunda Panda. Wajib dipesan kalau kesini sop buntut originalnya. Menu ini berbintang utama buntut sapi. Buntut direbus dulu bersama bumbu tiga jam lamanya. Guri istimewa terhidang berpadu segarnya tomat dan irisan daun bawang. Juga sayang-odi sayang kalau sampai enggak dicoba, buntut gorengnya. Yes, judul dan menu utamanya emang sop buntut. Tapi keahlian mengolah buntut berbuntut, menu buntut-buntut lain yang enggak kalah yahut. Duh, gimana bun? Guri kemenyesnya, menggetarkan jiwa raga enggak? Coba! Ini buntut goreng berlimpah-rempah. Siap menggoyang lidah. Karena racikan bumbu dan proses memasaknya emang luar biasa, rasa dan teksturnya pun spektak. Menikmatinya, paling nikmat melibatkan para jari jemari. Sambil digorogoti, gurinya lunak lembut sekali. Yum! Bunda ini saya udah cobain dua variannya bun. Kalau yang ini bun, tekstur buntutnya bunda lembut, gampang banget dimakan bunda. Enggak butuh effort nih. Terus bunda, kuahnya gurih, kalus sapinya terasa, rempahnya juga terasa. Kalau yang goreng bunda, cocok nih. Buat bunda yang suka daging yang lebih kering bunda. Jadi dia ini kenil-kenil, enak, enggak alat bun sama sekali. Aduh, nih gampang banget kan dimakannya, kami banget. Sebuntut original, juga buntut goreng, harganya sama, 55 ribu rupiah per porsi. Banyak yang suka, kedai mengolah enggak kurang satu setengah ton buntut setiap bulan. Nah, ini dia bunda Yuni, putri dari Ibu Samino. Bener, Mbak Asri. Saya generasi kedua dari Ibu Samino. Langsung dari generasi keduanya Ibu Samino nih. Ini kan sudah hampir 50 tahun nih menyaji. Gimana sih caranya mempertahankan kualitas supaya tetap endes nih bunda? Pertama, kita emang bahan-bahan kita pilihan ya, Mbak. Kualitas super yang ini ya. Bisa kita lihat, ini teksturnya udah lembut. Warnanya merah-merah ini fresh. Hmm, ini apa lagi nih bunda untuk buntut yang bagus nih? Lemaknya sedikit. Biasanya kalau ini kan banyak lemak. Nah, ini sih nggak ada lemak, paling sedikit yang nempel doang. Ini kan mengolah buntut ini kan susah-susah gampang ya. Beda sama bagian sapi lainnya. Ini tips sama triknya apa sih bun untuk mengolah buntut nih? Sisi bersih ini dari pasar. Kita repusi pakai air panas ya. Sisi bersih lagi, baru masukin ke kuah. Kuah yang berpumbuh dengan 12 rempah-rempah. Eps, masih ada nih inovasi perbuntutan spesial kedai ini. Di antara yang juga bestseller, buntut bakar. Nih bun, pan, dijamin nggak kalah penuh kelezatan. Buntutnya dibakar sembari terus dioles bumbu. Biar merasuk syahdu. Bikin ngiler banget ini tuh. Nggak kalah ngiler ebel. Buntut balado. Kalau menu ini, buntutnya digoreng. Kemudian, disiram sambal balado merah merekah. Sedapnya, pecah. Harganya semua sama, Rp 55.000 per porsinya. Bunda, varian bakar nih dan baladonya endis parah bun. Kalau yang bakar nih bun, rasanya manis bunda. Terus ini buntutnya sudah direbus dulu bunda dalam bumbu rempah. Jadi dia meresap sampai ke dalam. Kalau yang ini bun, lihat deh cabenya nggak pelit bunda. Cocok nih buat bunda pandai yang suka pedis. Jadi empuknya buntut berpadu dengan guris pedisnya. Sambal balado ini. Endis banget bunda. Langsung pengen aja. Apa? Langsung pengen banget nih. Cus, order delivery atau meluncur ke sini. Asri cicip di pusatnya yang ada di kawasan Senayan, Jakarta. Ada sembilan cabang lainnya juga. Tinggal cek mana terdekat rumah bunda pandai. Selamat menyuruput buntut.